Pada musim panas tahun 1960, empat remaja yang terdiri dari dua pasang kekasih berencana untuk menghabiskan liburan bersama untuk berkemah sambil menikmati alam bebas. Pada tanggal 4 Juni, Maila Irmeli Bjurklun yang berusia 15 tahun dan Ania Tulikimaki dari Espo Finlandia berangkat untuk perjalanan berkemahnya. Mereka pergi bersama pacar masing-masing yang berusia 18 tahun, Seppo Antero Boisman dan Niels Wilhelm Gustafsson. Mereka telah menentukan lokasi berkemahnya, yaitu di bumi perkemahan yang terkenal di tepi pantai Bodominjärvi, yang dalam bahasa Inggris biasa disebut Danau Bodom, Finlandia. Singkat cerita, kedatangan mereka di bumi perkemahan pada sore itu berjalan lancar. Kemudian, mereka menikmati waktu berlibur mereka di alam bebas sambil berpacaran dengan pasangan masing-masing ditemani pemandangan danau yang sangat indah. Perjalanan itu adalah liburan singkat yang akan dikenang nantinya dan tak akan pernah mereka lupakan. Namun, harapan itu ternyata berubah menjadi tragedi yang menganaskan dan itu adalah akhir kebersamaan mereka untuk selama-lamanya. Sekitar pukul 4 sampai pukul 6 pagi, di tanggal 5 Juni 1960, keempat sahabat itu belum juga tidur dan terlihat sedang berbincang-bincang di dalam tenda yang mereka dirikan. Mereka terlihat sekali menikmati liburan itu. Saat mereka asik mengobrol, mereka dikejutkan oleh sebuah serangan. Serangan itu datang tiba-tiba dari luar tenda dengan serangan tanpa henti dan tak kenal ampun. Penyerang itu menyerang langsung dari atas dan dari samping di setiap sisi tenda. Mereka menusuk, memukul, dan menendang empat sahabat itu. Beberapa waktu setelah kejadian tragis itu, tenda perkemahan tersebut ditemukan oleh sekelompok anak laki-laki yang tengah dalam perjalanan mengamati burung sekitar pukul 6 pagi. Mereka kemudian melaporkan bahwa mereka juga sempat melihat seorang pria berambut pirang yang berjalan menjauh dari arah tenda didirikan. Mayat Anya dan Sepo ditemukan di dalam tenda, sementara Mayla, pacar Nils, ditemukan tergeletak di atas tenda dengan kondisi telanjang dari bagian pinggang sampai bawah dan berbaring di sebelah Nils yang tak sadarkan diri. Ketiga teman Nils tidak berhasil selamat dan tewas seketika. Sedangkan Nils yang selamat dari serangan itu terluka parah dan mengalami gegar otak, rahang retak, dan beberapa tulang wajah patah. Menurut pengakuan Nils, setelah insiden itu terjadi, dia tiba-tiba pingsan dan tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Mayla ditemukan dalam kondisi terburuk di antara para korban lainnya. Menurut penyelidik, Mayla memiliki banyak luka tusukan dan sepertinya ia terus ditusuk walaupun Mayla sudah tewas. Para pengamet burung itu dilaporkan pergi dari TKP entah untuk mencari bentuan pada seseorang ataupun pergi begitu saja. Pada pukul 11.00 siang, mayat-mayat yang ditinggalkan itu kemudian ditemukan kembali oleh seorang tukang kayu bernama Risto Sirene. Risto yang terkejut melihat penemuan itu dengan segera memberitahu polisi yang tiba di tempat kejadian sekitar tengah hari. Pada saat polisi datang, para korban pembunuhan Danau Bodom telah mati selama lebih dari 6 jam. Sejak awal, TKP memang cukup membingungkan untuk dianalisa. Bukannya masuk ke dalam tenda dan menusuk para remaja itu dari dalam, tapi ternyata pelaku menyerang dengan membabi buta dari luar tenda. Dia jelas menggunakan pisau untuk menikam para korban, tetapi tubuh mereka menunjukkan bukti adanya senjata lain yang digunakan untuk menyerang mereka. Seperti benda tumpul yang tidak dapat diidentifikasi. Selain itu, beberapa barang secara aneh hilang dari tempat kejadian. Hal itu menambah misteri lain pada kasus ini. Misalnya, kunci sepeda motor mereka hilang, tetapi sepeda motornya tidak diambil. Sepatu Nils juga hilang, meskipun kemudian ditemukan kira-kira setengah mil dari tenda bersama dengan beberapa bagian dari pakaiannya. Kegenjilan ini semakin mempersulit penyelidikan dan pencarian bukti. Surat kabar lokal kemudian memberitakan jika polisi telah gagal dalam mengamankan beberapa barang bukti berupa kunci dan lalai karena tidak menutup area tersebut pasca evakuasi. Hasilnya, setelah mengevakuasi mayat dan membawa beberapa barang saja, polisi pergi dari TKP. Sehingga banyak orang-orang yang penasaran berdatangan menuju TKP untuk melihat tempat pembunuhan. Tak heran jika TKP kemudian terkontaminasi dengan barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan kasus. Dalam upaya untuk memperbaiki kesalahan mereka, polisi setempat meminta bantuan tentara untuk mencari barang-barang yang hilang. Sayangnya, saat kedatangan militer di tempat itu, TKP malah hancur berantakan dan sebagian besar barang tidak pernah ditemukan. Terlepas dari kurangnya bukti dan penyelidikan yang harusnya bisa berjalan lancar, polisi tetap mengeluarkan laporan terduga tersangka atas kasus pembunuhan tersebut. Menurut catatan, tersangka pertama dalam pembunuhan itu adalah Karl Valdemar Gilstrom, yang dikenal masyarakat setempat sebagai Kaiskmen. Karena ia memiliki dan mengoperasikan kios di daerah tersebut. Kios Karl berada di dekat Danau Bodom dan sering dikunjungi oleh para pekemah. Meskipun begitu, dia terkenal sebagai orang yang kurang waras karena tidak jarang dia terlihat pernah merobohkan tenda dan melempari pejalan kaki dengan batu entah karena masalah pribadi ataupun hal yang lain. Beberapa orang bahkan menyatakan jika mereka sempat melihat Karl meninggalkan tempat pembunuhan, tetapi kemudian mengaku jika mereka terlalu takut padanya untuk memberitahu pihak perwenang. Lebih dari itu, Karl juga diduga membuat beberapa pengakuan kepada orang lain yang menunjukkan bila dia kurang lebih tahu atas detail tentang pembunuhan yang terjadi. Sayangnya, setelah Karl masuk ke dalam daftar penyelidikan, dia sepenuhnya dicoret dari daftar tersangka karena tenggelam di Danau Bodom sembilan tahun setelah tragedi pembunuhan Danau Bodom. Tidak ada yang tahu penyebab ia tenggelam, tapi banyak yang berpikir bila kemungkinan ia bunuh diri, sehingga hal itu membuat bukti DNA yang dibutuhkan oleh beberapa pihak perwenang selama bertahun-tahun tidak mungkin dikumpulkan. Tersangka kedua adalah seorang lelaki bernama Hans Asman yang diduga merupakan seorang mantan mata-mata KGB, yaitu agen keamanan Uni Soviet. Dia tinggal di daerah tersebut dan selama bertahun-tahun telah hidup menjadi seorang bertapa. Sebenarnya, tidak ada bukti langsung yang menunjukkan jika Hans memiliki hubungan dengan kasus pembunuhan Danau Bodom ini. Hanya saja, fakta bahwa dia pernah terlibat dengan KGB saja telah membuatnya dicurigai dalam beberapa pembunuhan yang serupa. Meskipun rumah sakit bedah Helsinki telah melapor kepada polisi bahwa sehari setelah pembunuhan, Hans Asman diketahui mendatangi rumah sakit dengan kuku yang berwarna hitam kotor dan pakaian bernoda merah. Kemudian, staf rumah sakit juga melaporkan bila Hans saat itu terlihat gugup dan agresif. Namun, meskipun dia sempat diselidiki, selain interogasi singkat, polisi tidak mengejar Hans lebih jauh karena mereka mengklaim jika dia memiliki alibi yang kuat sehubungan dengan pembunuhan di Danau Bodom. Pakaian bernoda merah milik Hans tidak pernah diselidiki meskipun dokter bersikeras bahwa itu adalah darah. Selain itu, sebenarnya, dia juga terbukti cocok dengan deskripsi pria berambut pirang yang melarikan diri dari tempat kejadian. Hans Asman bahkan diketahui langsung memotong rambutnya segera setelah artikel surat kabar yang merinci kasus itu tersebar luas. Tentu, penyelidikan atas kasus pembunuhan Danau Bodom benar-benar berulang kali mengalami kebuntuan. Polisi baru benar-benar menangkap tersangka pasca 44 tahun tragedi sudah berlalu dan tersangka yang ditangkap pun benar-benar tidak disangka oleh siapapun. Pada bulan Maret 2004, Niels Gustafson, satu-satunya yang selamat dari pembunuhan Danau Bodom, ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Polisi mengatakan bahwa mereka telah mencurigai Niels selama ini dan bersikeras jika mereka memiliki bukti untuk mendukung hal itu. Pertama, polisi percaya bila sepatu Niels telah dipakai oleh si pembunuh selama penyerangan. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa sepatu itu berlumuran darah milik semua korban kecuali milik Niels. Selama persidangan, jaksa mengutarakan teori yang melibatkan perkelahian antara Niels Gustafson dan Seppo Boisman yang kemudian mengakibatkan pembunuhan kepada ketiga temannya itu. Penuntut memperkirakan bila saat itu Niels sedang mabuk sehingga dia diusir dari tenda oleh ketiga orang temannya. Ketika Seppo mencoba untuk berbicara dengannya, hal itu malah memicu terjadinya perkelahian yang diduga dimenangkan oleh Seppo yang mengakibatkan rahang Niels retak dan tulang wajahnya patah. Setelah kalah dari perkelahian itu, kemarahan Niels memuncak. Dia tidak terima dengan apa yang dia dapat sehingga ia memutuskan untuk kembali ke tenda dan menyerang secara membabi buta membunuh pacarnya dan dua temannya. Kemudian, dia membuat luka tusukan dangkal pada dirinya sendiri dan mencoba menyembunyikan sepatunya. Hal yang terjadi setelahnya adalah penataan TKP agar kejadian itu terlihat seperti penyerangan orang tak dikenal. Namun, hal itu adalah perkiraan yang memang terdengar masuk akal. Sayangnya, pengacara Niels Gustafson nampaknya tidak setuju dengan pernyataan itu. Selain itu, fakta bahwa para pengamat burung yang awalnya menemukan TKP mengaku telah melihat seorang pria meninggalkan daerah itu tetap tidak bisa dijelaskan. Pengacara Niels juga menanggapi pernyataan tersebut jika Sepo dan Niels benar-benar berkelahi, Niels pasti tidak memiliki kekuatan untuk membunuh teman-temannya dengan membabi buta karena ia terluka parah. Apalagi, untuk berjalan lebih dari setengah mil pulang pergi hanya untuk menyembunyikan sepatunya. Karena luka-luka serius yang dimiliki Niels Gustafson pasca kejadian juga dikonfirmasi oleh tim medis dan merupakan luka asli. Pemilaan tersebutlah yang kemudian membuat Niels Gustafson dibebaskan setelah satu tahun ditangkap. Dia dibebaskan atas semua tuduhan dan tidak dituntut atas pembunuhan apapun. Meskipun hingga saat ini kecurigaan bahwa dia adalah pelakunya memang masih ada. Tidak ada tersangka lebih lanjut yang dinyatakan oleh polisi setelahnya. Selain itu, bukti yang mengarah pada penemuan tersangka juga tidak ada. Sehingga sampai hari ini pembunuhan Danau Bodom tetap menjadi kejahatan paling mengerikan dan terlama yang belum terpecahkan di Finlandia. Selebihnya masih menjadi misteri. Niels Gustafson adalah satu-satunya yang selamat dari mereka berempat. Sehingga kejadian mengerikan itu membuatnya trauma dan dia akan terus mengenang teman-temannya dengan membagikan cerita kelam itu di setiap kesempatannya. di setiap